ya Halo lagi kalian semua bersama saya Lago Profesor Wai dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membangun sebuah kebiasaan yang baik oke oke di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang part 1 yaitu kebiasaan buruk dan kita juga sudah tahu bahwa yang namanya kebiasaan buruk itu adalah sangat berbahaya dan berbahayanya itu sendiri kalau kalian ingin tahu seberapa berbahayanya kebiasaan buruk kalian bisa melihat di video yang sebelumnya nah oke sekarang kita akan membahas juga bahwa ternyata kebiasaan buruk ini itu tidak hanya berbahaya tetapi juga sangat sulit untuk dirubah nah kalian juga mungkin merasakannya kan ya namanya kebiasaan buruk itu itu bener-bener sangat sulit dirubah gitu loh kayak kayak apa namanya itu kebiasaan mungkin kebiasaan merokok bagi yang perokok gitu ya ya sulit dirubah atau kebiasaan rebahan tidur kebiasaan makan yang banyak itu bener-bener sangat sulit banget untuk dirubah gitu loh karena kalau orang yang makan banyak biasa terancam obesitas gitu kan ya dan itu sangat sulit dirubah atau orang yang merokok meskipun banyak sekali himbauan-himbauan untuk tidak merokok itu ia masih masih aja sulit bener-bener sulit untuk dirubah gitu loh kira-kira kenapa sih yang namanya kebiasaan buruk ini kok bener-bener sulit dirubah itu kenapa nah ada tiga alasan utama kenapa yang namanya kebiasaan yang buruk ini sulit untuk dirubah dan tiga ini enggak hanya alasan utama ini enggak hanya satu persatu ya tapi langsung hadir langsung maksudnya langsung hadir ya langsung hadir gitu aja jadi yang satu itu melatar belakang yang lain apa sih ngomong apa Oke kita intip saja kebiasaan yang pertama yaitu bukan kebiasaan alasannya yang pertama adalah bahwa hal tersebut itu tidak sesuai dengan psikologi maksudnya gimana psikologi kita itu nggak bisa langsung membuang semua kebiasaan buruk sekaligus karena itu nggak bisa pikiran kita juga bisa melupakan sesuatu secara langsung contoh kalian nggak bisa melupakan mantan kalian begitu kalian putus gitu kan pasti ada adegan-adegan dramatisnya ada nangis-nangisnya ada yang kayak penyesalan-penyesalan gitu kenapa sih kok saya mutusin dia atau iya dan lain sebagainya lah pokoknya nggak bisa kita disitu langsung apa namanya itu ujuk-ujuk mahu ujuk-ujuk tiba-tiba itu langsung hilang gitu nggak bisa nah contohnya kayak gini nih contohnya tapi apa kalian saya bilang seperti ini jangan pikirkan gajah warna pink nah pasti kalian masih terbayang dulu gajah warna pink dan kemudian kalian bisa gajah warna pink gajah warna pink gajah warna pink gajah warna pink kalian mendengarkan ini tuh nanti dalam pikiran kalian masih ada gitu kita nggak bisa langsung memaksa untuk membuangnya tersebut sama dengan merokok juga kalian merokok itu nggak bisa langsung kalian buang karena orang cenderung disitu untuk disitu untuk mengatasi atau menghilangkan kebiasaan buruk itu cenderung sakdek saknyet mahuwa sakdek saknyet seketika itu juga pengennya itu seketika itu juga maksudnya ya saya pengen berhenti merokok hari ini langsung hari ini itu nggak bisa secara psikologi nggak bisa karena otak kita itu di di bukan disinyalir memang disitu sudah merupakan sebuah hal yang natural kalau otak kita itu menyimpan sesuatu itu cukup lama apalagi di memori bawah sadar bawah sadar itu ya sebagai kebiasaan itu tadi itu menyimpan memori itu cukup lama sehingga kita disitu nggak bisa tiba-tiba menendang memori kalau kalian melihat inside out yang memori yang warna itu warna emas itu itu nggak bisa langsung ditendang ke memori apa namanya itu sampah yang TPU itu aduh ngomongin inside out lagi nah itu nggak sesuai dengan psikologi makanya dengan nggak sesuai dengan psikologi itu kebiasaan buruk ini bener-bener sangat sulit untuk di hilangkan nah dan kemudian setelah kebiasaan buruk ini memang kalau cara penghilangan biasanya tidak sesuai dengan psikologi yang terjadi apa yang terjadi adalah backfire maksudnya backfire ini gim kenapa nah ketika kalian disitu merasa bahwa usaha kalian itu ternyata itu nggak ada manfaatnya ya karena nggak sesuai dengan psikologi tadi kemudian kalian merasa bahwa usaha kalian itu nggak ada manfaatnya ya pastinya kalian nanti setelah itu akan merasa ah sia-sia saya menahan merokok mungkin kalau kalian merokok gitu ya dan karena kemudian kalian bilang stop jangan merokok tapi secara psikologi itu nggak mungkin kan sehingga kalian tetap nyuri-nyuri gitu ah satu sedotan dua sedotan nah itu lama-kelamaan otak kalian disitu akan ah nggak mungkin ini saya ini udah perokok tingkat akut ini nggak mungkin berhenti rokok saya ini nah itu seperti itu itu ya memang ya seperti itu jadi itu yang menyebabkan bahwa yang namanya kebiasaan buruk itu sulit untuk ditubah karena kita disitu melakukan pendekatan yang salah dan kemudian hasilnya salah kita simpulkan dengan kesimpulan yang salah juga maka dari itu ya salah semua maka dari itu ya seperti itu dan kemudian penyebab yang ketiga disini adalah faktor X atau faktor eksternal yaitu faktor lingkungan kebiasaan yang buruk ini memang biasanya itu disebabkan bukan disebabkan sih banyak dipengaruhi oleh lingkungan orang yang disitu lingkungannya rokok ya mungkin banyak bukan banyak sih berkemungkinan besar untuk ikut merokok orang yang disitu lingkungannya minum-minuman keras mungkin lebih banyak berkemungkinan untuk minum-minuman keras juga nah kenapa ya karena kita disitu hidup di lingkungan itu disitu kita bisa mendefinisikan apa yang normal dengan apa yang orang-orang lain lakukan maksudnya kalau disitu tetangga kita disitu melakukan kegiatan mungkin kerja bakti gitu ya kita akan beranggapan bahwa yang namanya kerja bakti itu normal gitu sehingga kebiasaan kerja bakti itu ya menjadi kebiasaan yang baik tapi kalau kita tinggal di lingkungan perokok kita akan menganggap bahwa oh merokok ini normal semua orang merokok banyak orang merokok semua orang merokok sehingga kita juga ah kalau saya mau jadi normal saya merokok juga lah nah seperti itu dan jadi yang harus diganti itu mungkin lingkungan dan juga pola pikir agar karya disitu bisa menghilangkan kebiasaan yang buruk ini oke mungkin seperti itu untuk materi pada episode kali ini yaitu bahwa yang namanya episode kali ini itu kita belajar bahwa yang namanya kebiasaan buruk itu memang sangat sulit dihilangkan karena kita mendekat menggunakan pendekatan yang salah dalam menghilangkan kebiasaan buruk tersebut dan juga lingkungan faktor eksternal itu juga mempengaruhi kebiasaan kita oke mungkin seperti itu dulu jangan lupa like dan subscribe untuk mendengar materi-materia selanjutnya tentang bagaimana cara kita membangun sebuah kebiasaan yang baik dan kalau kalian suka podcast kalian juga bisa follow di Mesti Dengar yang kalian bisa temukan di Spotify atau di Apple iTunes dan juga kalau kalian suka membaca kalian bisa juga baca di misdsukses.com oke terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa